Wanita Iblis Jelit 35 Akhirnya ia meimper oleh akal untuk mengelabui dari mana darah itu Ia harus berteriak memanggil darah itu sekeras-kerasnya Tapi sebelum ia melaksanakan rencananya, tiba-tiba dari balik sebuah batu aneh yang terlelak di sisi kanan, terdengar suara hlaan napas Cheng Hun Tot yang buru-buru tenangkan pikirannya dan mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya Ia merogoh keluar dua batang pedang pendek Dengan dua pedang pendek di tangan kiri dan pedang panjang di tangan kanan Ia menatap ke arah batu aneh itu dan mi bentak, siapa itu? Dari balik batu aneh itu menyembul sebuah-sebuah wajah yang tertutup rambut Sepasang matanya yang besar bundar mi mandang Cheng Hun lekat-lekat Sebesar-besarnya nyali Cheng Hun, tetapi pada saat seperti itu Ia hampir kehilangan daya perlawanan lagi Perasaan yang tajam, menduga bahwa di sekelilingnya tentu terdapat orang benggak yang mi bayanginya Mungkin anak murid, mungkin ketua benggak sendiri Cheng Hun Tot yang mi mandang kesekeliling dengan tajam Sampai beberapa saat ia tak membuka mulut tetapi diam-diam siap sedia menjaga segala kemungkinan Sepeminum teh lamanya, kepala yang menyembul dari balik batu itu, tiba-tiba menyurut ke balik batu lagi Rupanya orang itu tak sabar lagi menghadapi ketenangan Cheng Hun Tot yang Tetapi sebagai gantinya, dari balik batu itu tiba-tiba bertebaran bubuk putih yang pecah berhamburan menjadi biji-biji bundar yang kecil sekali Cepat Cheng Hun menyadari bahwa bubuk-bubuk pupur itu tentulah racun yang berbisa sekali Sekali tersedot ke dalam mulut, ia tentu rubuh binasa atau pingsan, lalu ditangkap musuh Dengan sebat sekali Cheng Hun Tot yang loncat ke samping sambil menghembuskan napasnya keluar Pebaran pupur beracun itu tertiup jatuh Siapa itu tiba-tiba dari balik batu aneh itu terdengar lengking seorang wanita Mencelakai orang dengan obat racun, bukan laku seorang gagah nona berani menegur Mengapa tak berani muncul keluar seru Cheng Hun Tiada penyahutan terdengar Tetapi gerumbul rumput tampak bergerak-gerak Terang orang itu bersembunyi di situ dan hendak menyingkir Cheng Hun tertawa dingin, lembah ini dikelilingi dinding gunung Hanya sebuah jalan keluar Asalku bakar tempat ini, bagaimanakah engkau hendak melarikan diri? Ancaman Cheng Hun itu berhasil membuat orang jari Perlahan-lahan orang itu berdiri Gerumbul rumput panjang, tampakkah seorang wanita yang cantik jelita Cheng Hun mengagumi kecantikan wanita itu tetapi ia pun memperhatikan bahwa sepasang metal wanita itu Mi manjar sinar api, api yang tajam Apakah nona orang benggak tegurnya? Sepasang matu bundar dan si cantik berkicup-kicup dan mulutnya nyungging tawa Kalau benar, lalu bagaimana? Sudah lama Pinton mendengar bahwa ilmu dari benggak itu luar biasa aneh Nona itu tertawa, karenanya masa engkau hendak mencoba beberapa jurus, bukan? Melihat sikap dan nada ucapan nona cantik itu mengandung daya pemikat yang keras Diam-diam Cheng Hun Mim pertinggi kewaspadaan Sahutnya dengan tegas, benar, Pintso Mi Mang Mim punyai maksud begitu Tiba-tiba nona itu mengangkat tangan kanannya dan Mi lambai Datanglah lebih dekat kemari Aku hendak berunding dengan kau Sikapnya mesra sekali seperti terhadap orang sahabat lama walaupun cerdas dan gagah Tetapi Cheng Hun belum pernah menghadapi peristiwa seperti itu dalam hidupnya Ia tertegun Gadis itu bertepuk tangan tiga kali dan berseru pula Jangan khawatir, kemarilah Tetapi Cheng Hun Totiang tetap bersangsi Eh, apakah engkau masih merasa khawatir? Akan kuangkat kedua tanganku Masakan engkau masih takut kembali gadis itu berseru ramah Dari sini kita dapat berbicara dengan jelas Silahkan bicara, aku dapat mendengar dengan terang kata Cheng Hun Yang hendak ku bicarakan kepadamu ini, penting sekali dengan takut, jika engkau miluluskan, kita akan menjadi sahabat yang bersama tujuan Jika aku tak miluluskan, nona baju merah itu tertawa kecil, menurut perasaanku, engkau takkan menolak Soal itu penting sekali artinya Dapat merubah keadaan dunia persilatan dan dapat menjadikan engkau seorang jago nomor satu dalam dunia persilatan Sebenarnya tertarik juga Cheng Hun akan ucapan nona itu Tetapi ia seorang yang berhati-hati Kita baru saja kenal dan kebetulan saling bermusuhan Mengapa nona mim percayai diriku tanyanya? Suatu pertanyaan yang tepat, sahut nona baju merah itu Sebenarnya aku sedang menderita luka dalam yang parah Maka terpaksa miminta kepadamu Jika tidak terluka, engkau sudah terluka di tanganku Tiba-tiba Cheng Hun teringat akan Hian Song Serunya, tadi kemanakah perginya gadis baju hitam itu? Nona baju biru itu mendengus Jika tadi aku tak salah menilai kepandayan budak baju hitam itu, tentu takkan terluka begini Ia berhenti sejenak lalu berkata pula Di aku tabur dengan obat dius Tetapi sebelum rubuh dia menghantam sekuat-kuatnya sehingga aku menderita luka parah ini Apakah engkau telah mim bunuhnya cepat? Cheng Hun bertanya Belum dia berada di balik batu sini Kemarilah, engkau tentu menemukannya Diam-diam Cheng Hun kerahkan iwekang untuk melindungi tubuh Setelah mengiakan ia milangkah maju perlahan-lahan Dengan pedang di tangan kanan dia menyebab gerumpul rumput Sedang tangan kiri tetap menyiapkan kedua batang pedang pendek Ternyata Nona baju merah itu memang pegang janji Ia mengangkat kedua tangannya ke atas Setelah Cheng Hun tiba di sisinya, baru ia berkata Tanganku pegal, boleh ku turunkan Ketika Mi lihat Nona itu tak mim bekal senjata Ah, Cheng Hun pun mengangguk Serunya, jika Nona hendak menggunakan siasat mencelakai aku Mungkin berhasil Tetapi Nona pun tentu tak terluput dari akibat pembalasanku Nona baju merah perlahan-lahan turunkan tangannya Lukaku parah sekali T.A. di sewaktu menamburkan obat racun Lukaku tergoncang Jika saat ini engkau hendak mim munuhku Mudah sekali Pinto tak pernah mencelakai orang yang sedang menderita Kesukaran sahut Cheng Hun seraya mim babat rumput Dan alangkah terkejutnya ketika di balik batu itu Terdapat Hian Song menggelepak di samping Siula M Apakah mereka masih dapat ditolong serunya agak gugup? Saat itu ia dapat melihat jelas keadaan si Nona baju merah Di muka Nona itu terletak sebilah pedang pusaka yang berkilat-kilat Dan sebuah benda aneh macam tanduk rusa Serta seorang aneh yang rambutnya terurai kusut Mi mandang ke arah orang aneh itu Bertanyalah Nona baju merah itu kepada Cheng Hun Tot Yang Kenalkah hendakau pada orang itu? Cheng Hun mi mandang orang itu dengan seksama Kemudian menyatakan tidak kenal Tahukah hendakau akan seorang yang bernama T.K. Chu Gen Leng Poh? Seorang tabib yang termasur di seluruh dunia persilatan Sudah lama pintu mengaguminya Jawab Cheng Hun Aku letih sekali Mari kita duduk beromong-omong Tiba-tiba Nona itu gelisah dan terus duduk Inilah tabib Gan Leng Poh yang engkau kagumi itu Cheng Hun mengamatinya lagi dengan cermat Dalam gumpalan rambut yang kusut Masai itu tersembunyi sebuah Wajah yang berpanca indera penuh wibawa Diam-diam ketua Cheng Xia Pei itu heran mengapa hari ini bermunculan beberapa peristiwa yang aneh Kemas Hiuran Gan Leng Poh itu bukan karena sakti dalam ilmu pengobatan tetapipun sakti dalam ilmu silat Maaf, bukan pincomi mandang rendah Nona Tetapi dalam soal menggunakan obat racun dan kepandayan silat Rasanya Nona sukar untuk menandinginya Nona itu tertawa hambat Saat ini aku sedang terluka parah Tiada berdaya sama sekali Baiklah dengan Mim bicarakan soal ilmu silat Ia berhenti sejenak lalu berkata pula Masih ada sebuah hal yang dapat Ku beritahukan kepadamu Iyalah saat ini jika engkau hendak Mim bunuh Semudah orang Mim balikan telapak tangannya Asal engkau menusuk, aku tentu mati Tetapi ku percaya engkau tentu tak mau Mim bunuh aku Sekalipun tak mau mencelakai orang yang sedang menderita Tetapi Pinca pun tetap melihat gelagat dengan terlalu yakin pada anggapanmu sendiri Sahut Cheng Hoon Nona itu tertawa, aku tak percaya di dunia ini terdapat orang yang tak berhati mimikirkan kepentingan diri soh diri Ia berhenti sejenak lalu berkata lagi Harap suka tolong mengurutkan jalan darah di dadaku ini Aku akan segera mati keengkapan Cheng Hoon batuk-batuk, serunya, wanita dan pria tak boleh campur dekat-dekat Apalagi pintu seorang ama M Napas Nona itu makin terengah-engah, serunya Apa artinya mencukur rembut masuk menjadi pertapa apabila Mi lihat orang terancam bahaya tetapi tak mau Mim beri pertolongan? Berikanlah obat pemunah kepada ku lebih dulu setelah kau tolong Nona itu akan ku minta di mengurut dadamu Terlambat, tiba-tiba Nona baju merah itu Mi lengking lalu muntahkan segumpal darah segar Melihat itu tak sempai hati Cheng Hoon Segera ia maju menghampiri dan segera lekatkan tangan kanannya ke dada si Nona Ia salurkan iwekang untuk menenangkan darah si Nona yang bergolak keras Lekas turut dadanya dan buah dada kanan-kiri Aku akan muntah darah lagi Cheng Hoon hanya memikirkan untuk menolok NG orang Di luar kesadarannya, ia pun melakukan perintah Nona itu Ketika menyenuh buah dada Nona itu, hatinya tergetar dan buru-buru menarik tangannya Nona itu meratap-ratap, luka dalam tubuhku mulai menyerang lagi Aduh sakitnya, Cheng Hoon termangu Seumur hidup belum pernah ia mengalami peristiwa semaca M itu Ia terpukau Tetapi karena mendengar rintihan Nona itu, batinya tak tega Terpaksa ia ulurkan tangan mengurut dada Nona itu Hawa wangi mi baur dari tubuh Nona itu Ditambah pula dengan erang mulutnya yang meruntuhkan semangat Mi buat darah Cheng Hoon, iman yang sejak kecil sudah masuk ke dalam darah itu Menjadi bergolak keras Pada saat Cheng Hoon kelelap dalam buayan perasaan Tiba-tiba Nona baju merah itu balikan tangan dan secepat kilat ia menutup Karena tak menyangka sama sekali, Cheng Hoon tak keburu menghindar lagi Jalan darah berbahu kanannya kena terkutuk Nona itu cepat berbangkit bangun sambil menyambar pedang lalu ditujukan ke leher ketua Cheng Siapai itu Coba kau terka, aku dapat atau tidak mim bunuhmu serunya tertawa Dari anginnya yang dingin Cheng Hoon menyadari bahwa pedang si Nona itu bukan pedang biasa Melainkan pedang yang luar biasa tajamnya Sedikit saja Nona itu gunakan tenaga, lehernya tentu putus Tapi hawa dingin pedang itu pun segera dapat membuyarkan perasaannya yang melayang tadi Mati hidup, bukan soal bagi pintu Ia tertawa hambar Nona itu tiba-tiba menarik kerbali pedangnya Apakah sudah tahu kalau kau tentu takkan mim bunuhmu Ia tertawa Cheng Hang bingung mi lihat sikapaneh dari Nona itu Mengancam dan bersahabat Pedang dan senyum, tak tahu ia bagaimana menjawabnya Nona baju merah itu tertawa mengikik Bagaimana harus bicara? Pinto tak tahu bagaimana harus bicara Nona itu menghela nafas, ujarnya, tak perlu engkau takut Bahwa aku hendak mengajakmu berunding dengan soal penting Memang bukan berdusta Jika kau setuju, kita dapat bekerja sama Dan apabila berhasil, seumur hidup takkan habis kita nikmati Tetapi kalau engkau menolak terpaksa kubunuh Sambil diam-diam mengerahkan Iwakang untuk mim buka jalan darahnya yang tertutup Berkatalah ketua Cheng Siap itu Silahkan bilang dulu Apakah soal itu agar Pinto dapat menimbangnya Tahukah engkau tentang berita mengenai peta telaga darah? Tanya si Nona Kalau tahu Di dalam telaga darah itu terdapat pusaka peninggalan Lohian Siapa yang mendapatkannya Tentu dapat merajai dunia persilatan Cheng Hun menjawab dingin Peta itu hanya desas desus belaka Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya Sekalipun belum pernah melibat Tetapi aku tahu tentang peta pusaka itu sahut si Nona Dalam pada itu diam-diam Cheng Hun Toti yang tetap berusaha untuk melepaskan jalan darahnya yang tertutup Dua kali ia mengerahkan Iwakang Tetapi masih belum berhasil Diam-diam ia terkejut Desas desus hanya semacam kabar burung dengan mudah Mim percayainya Mungkin dikabarkan juga bahwa Lohian itu masih hidup buru-buru Cheng Hun Toti yang Mim buka mulut agar dengan diketahui usahanya mengerahkan tenaga dalamnya itu Tiba-tiba wajah Nona baju merah itu berubah gelap Benar, memang Lohian masih belum meninggal Dan dalam beberapa hari ini datang ke Siaulim Si Ia berhenti sejenak, lalu berkata pula Jika Lohian tak muncul, Siaulim Si tentu sudah rata dengan tanah Cheng Hun Toti yang tergetar hatinya Namun ia berusaha sekuatnya untuk mengendalikan diri dan berseru menegas Benarkah itu? Sudah tentu benar sabut sinyonya baju biru seraya mengatupkan mata Uh, dengan coba berusaha untuk mie lepaskan jalan darahmu yang tertutup itu Sia-sia sajalah Ilmu tutukanku merupakan ilmu istimewa dari Benggak Kecuali aku yang mie membantu Jangan harap engkau dapat mie mebebaskan dirimu Cheng Hun Toti yang anggap peringatan si Nona memang benar Bukan ancaman kosong Ia hanya tertawa hambar Aku hendak bicara secara sungguh-sungguh dengan kau Kata si Nona pula Setiap patah kataku ini memang timbul dari kesungguhan sanubariku Karena suasana sekarang ini tak mie mungkinkan kita melakukan hal seorang diri Ia berhenti untuk mengalihkan pandang ke arah si Ula M Ujarnya, sebenarnya aku akan mie minta bantuannya Tetapi dia keras kepala sekali Jika dia mau mendengar perkataanku sa MPA ini lesai Ku percaya dia tentu bersedia kerjasama dengan aku Katanya lebih jauh Melihat kesungguhan wajah Nona itu Diam-diam Cheng Hun Toti yang mulai tertarik perhatiannya Soal apakah itu? Pui Tai Hiap memang seorang pemuda perwira Mungkin dia tak mau menerima tekanan dan bujukanmu Kata Ama M itu Soal ini sebenarnya menguntungkan kedua belah fihat Apalagi masih dapat menggunakannya untuk kepentingan dunia persilatan Kata Nona Sedemikian pentingkah hal itu Benar, si Nona mengiakan Suhuku bercita-cita keras untuk menguasai dunia persilatan Dia sudah berpuluh tahun menyiapkan rencananya itu Anak buah Beng gak tersebar luas di seluruh wilayah Cheng Laem Kanpak, di segenap penjuru bahkan sampai di luar perbatasan Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi Entah apakah kalian memperhatikan kejadian-kejadian di dunia persilatan selama ini Memang tampaknya suasana dunia persilatan tenang Tapi diam-diam banyak tokoh-tokoh sakti yang menghilang dan tak ketahuan jejak Tokoh-tokoh itu meliputi bajak-bajak laut yang kenamaan Anak murid ke-9 partai persilatan Kepala penyamun dari dunia Loklin dan jago-jago terkenal di masing-masing daerah Cheng Hun Toti yang mengangguk Benar, hal itu memang pernah pintu dengar Memang banyak orang mengira bahwa hilangnya tokoh-tokoh itu mungkin karena meninggal dunia Tetapi sebenarnya mereka telah menggabungkan diri ke Benggak Nasib mereka memang mengenaskan sekali Makin lama Cheng Hun Toti yang makin tertarik mendengar perkataan nona itu Akhirnya ia tak sadar dan menyeletuk Bagaimana nasib mirka itu? Nona itu tertawa menggerincing ujarnya Kebanyakan mereka menjadi linglung pikirannya akibat diracuni Mereka lupa asal usul dirinya Lenyap perasaan panca inderanya dan berubah menjadi semacam manusia boneka Diam-diam Cheng Hun tergetar dalam hati Itulah sebabnya maka Sio Lim Si yang begitu termasuhut sebagai benteng tokoh-tokoh sakti Tak mampu juga menahan serangan Benggak Kiranya setiap anak buah Benggak itu terdiri dari tokoh ternama Setelah menjadi manusia linglung Masakan mereka masih dapat berkelahi Cheng Hun masih pura-pura tanya Nona baju biru itu mengatakan bahwa sekalipun kesadaran pikirannya sudah lenyap Tapi orang-orang tawanan itu masih tetap sakti dalam ilmu silatnya Mereka tunduk pada perintah dan berani menerjang segala macam bahaya Coba bayangkanlah Kalau beratus-ratus jago persilatan yang sakti menyerbu satu partai silat Kecuali Sio Lim Si, partai mana yang mampu minahan arus serbuan Benggak itu serusi Nona Diam-diam Cheng Hun tot yang mengakui kebenaran kata-kata Nona itu Di samping itu, setiap orang tawanan itu pun telah mendapat pelajaran untuk melontarkan senjata rahasia Antara lain api beracun, putpur, jarum dan lain-lain yang kesemuanya diberi racun Musuh yang bagaimana saktinya pun, tak mungkin terlepas dan tangan guruku Nona itu tertawa, lalu berkata pula Menilik sikap dan dandananmu Engkau tentu bukan tokoh yang rendah kedudukan Entah dari golongan mana saja kah? Setelah merenung sejenak Cheng Hun mengatakan bahwa dirinya adalah ketua partai Cheng Siapai yang sekarang Au, maaf, maaf kiranya seorang ketua persilatan Seru Nona itu Cheng Hun tot yang mengucapkan kata-kata merendah dan minta Nona itu dengan terlalu mimuji dirinya Ah, memang bagi pandanganku Seorang ketua persilatan itu bukanlah manusia yang berlebih-lebihan Karena dibenggak, banyak sekali terdapat ketua-ketua partai maupun himpunan persilatan Aku sudah biasa dengan hal itu Tiba-tiba wajah Nona itu mengerut dingin nasibmu, dikhawatirkan takkan berbeda dengan mereka Kecuali apabila engkau mau miluluskan untuk kerjasama dengan aku Menurut keteramu, sudah berpuluh tahun gurumu mergadakan persiapan itu Tetapi mengapa sebelum berhasil sudah kembali pulang ke benggak tanya Cheng Hun Nona itu tertawa dingin, sahutnya Baiklah, akan ku ceritakan apa yang ku ketahui kepadamu Toh engkau takkan dapat meninggalkan tempat ini kecuali engkau mau menyetujui usulku tadi Ia menyingkap rambutnya yang terurai ke bahu Lalu, guruku tak takut pada siapa saja Sekalipun ke sembilan partai itu bersatu, tetap takkan menang dengan guruku Di dunia ini, hanya seorang yang ia paling takuti Ialah terhadap kakek guru Lohian Itulah sebabnya maka guru cepat-cepat menarik mundur anak buahnya dari Siow Lim Si Ketika tiba-tiba mendengar seruling kakek guruku Hanya aku seorang diri ditinggal di sini untuk nyimet semata gerak gerik orang Siow Hektometersi Cheng Hun makin tertarik Ia hendak menyelidiki lebih lanjut rahasia mereka Maka ia gunakan siasat mengulurkan waktu agar kawan-kawannya datang Jangan-jangan suara seruling itu bukan Lohian yang meniup tanyanya Huh, guruku adalah bukan tokoh sembarangan Sudah tentu ia dapat membedakan nada seruling dari kakek guru Lohian dengan suara seruling lainnya Seruling dari kakek guru itu dapat menyemburkan beberapa maca empaduan nada Jauh berlainan dengan seruling biasa Sekalipun bukan kakek guru sendiri yang datang Tetapi yang pasti seruling itu adalah milik kakek guru Maka guru pun cepat-cepat pulang ke Benggak Jika Lohian itu benar belum meninggal Apa guna gurumu pulang ke Benggak? Nona itu merenung beberapa saat Tanyanya, jawab lebih dulu Engkau bersedia kerjasama dengan aku atau tidak? Nanti akan ku beritahukan hal itu lebih lanjut Beritahukan dulu soal itu baru nanti Prince Mim pertimbangkan setuju atau tidak Kita bersama-sama masuk ke telaga darah mencari pusaka itu Hanya terbatas pada sebuah soal itu saja Cenghun menegas Nona itu tiba-tiba tertawa mengikik, sudah tentu tak terbatas itu saja Ingin Pinton mendengar penjelasan Nona Berkata Nona itu tanpa malu-malu Jika engkau bersedia bersamaku mencari pusaka itu tentu aku takkan Mengecewakan engkau Selain akan Mim bagi rata pusaka itu Aku pun bersedia menyerahkan jiwa dan raga Sungguh tak terduga oleh Cenghun bahwa Cenghun bakal mengucapkan kata begitu Sesaat terpukaulah ketua Ceng siape itu Pinto adalah seorang bertapa Seumur hidup takkan menikah Akhirnya Cenghun berkata Nona itu mendengus dingin Huh, sejak dahulu kala hingga sekarang Orang gagah maupun pahlawan manakah yang tak mengalami kehidupan romantis Aku tak percaya kalau ucapanmu benar-benar keluar dari lubuk sanubarimu Pinto sejak kecil telah mengisapajaran suhu Tinggalkan di bu dunia Menutup diri dari segala persoalan duniawi Termasuk urusan wanita Bagaimana Nona dapat gembira dengan orang semaca Maku Kret, tiba-tiba pedang Nona baju merah itu Mimapas jenggot Cenghun yang memanjang ke dada Lalu berkata lebih dulu kupotong jenggotmu Baru lalu kuminta engkau berganti dengan pakaian orang biasa Bukan kepalang Cemas Cenghun Dia serem tak membentak dengan keras Di luar lembah telah menunggu paderi-paderi si Olim Esi Asal pinca berseru nyaring Tentu segera mereka datang kemari Bentakanmu ini, apakah tak cukup keras? Karena ternyata engkau tiada bermaksud kerjasama dengan aku Dan menipuku mim beri keterangan-keterangan Maka tak dapat aku biarkan engkau lagi Nona itu berbangkit perlahan-lahan lalu minusuk ke dada Cenghun Cenghun totiang yang sudah siap Segera menghindar ke samping Tapi karena jalan darahnya masih tertutup Gerakannya pun lamban Serempak dengan tertawa mengikik Dan Nona itu jubah ketua Ceng Xiapei Itu pun pecah dan lolos separuh Tapi dikarenakan Nona itu menderita luka dalam yang parah Maka setelah minusuk dua kali Tubuhnya pun terhoyung dan sesaat kemudian ia muntah darah Cenghun totiang cepat tayunkan kaki dan rubuhlah Nona itu terpelanting ke belakang Tapi Nona itu masih sadar pikirannya Begitu jatuh cepat berguling-guling menyerang Cenghun Pedangnya sudah terlepas jatuh Ia menyerang dengan tangan kosong dan sedang menderita luka dalam yang parah Sedang Cenghun totiang jalan darahnya masih tertutup Gerakannya tak bebas Ia tahu si Nona merangsangnya Tapi ia tak berdaya menghindar Sesungguhnya keadaan Nona itu sudah amat parah Tapi dengan tahan rasa sakit ia tetap menyerbu Cenghun totiang Sekali kedua tangannya menarik Terdengarlah jubah Cenghun robek besar Rupanya ia masih belum puas Kembali ia mencobai lagi sampai dua kali baru berhenti Dengan bersandar pada batu karang dan napas terengah-engah Ia berseru, hayo, berteriaklah Memanggil kawanan paderi Siaulim S itu Karena jalan darahnya tertotok Maka peredaran darah Cenghun totiang tidak lancar Lengan kirinya terasa sakit Gerakan menyapu dengan kaki tadi makin menghabiskan tenaganya oleh karena itulah Maka ia tak dapat membelah diri atau menghindar dari serangan si Nona yang merobek-robek jubahnya Suasana saat itu memang tak sedap dipandang Setelah berpikir beberapa saat Cenghun tak berani berteriak Keadaannya saat itu benar-benar Mie malukan Jika anak muridnya yang biasanya sangat menghormat dan patuh Kepadanya, melihat keadaannya sudah tentu mereka akan Mie mempunyai penilaian lain Kebesaran nama Ceng Sia Pei dan kewibawaannya sebagai ketua, tentu atau merosot Tindakan Nona itu ternyata Mie memberi siksaan yang jauh, lebih hebat dari tusukan pedang Cenghun tak dapat berdaya lagi Kembali Nona itu melengking dengan perlahan Apabila ku dengar derap kaki orang mendatangi kemari Segera akan ku telanjangi dirimu dan aku pun akan rebah di sampingmu Bukan kepalang terkaget Cenghun Jika mereka datang mencari ke sini sendiri Bagaimana pintu dapat mencegahnya? Nona itu kembali muntah darah Perlahan-lahan ia mengisar tubuhnya mendekat Serunya, aku terluka parah, harapanku tipis Tetapi aku tak rela mati begini saja Tiba-tiba tergeraklah hati Cenghan Ia menawarkan bantuannya untuk mengobati Bagus, dengau begitu kita nanti dapat bersama-sama masuk ke telaga Darah Min cari pusaka Jika Pinsu tak suka pergi? Biarlah kawanan paderi Siao Lim Si menyaksikan dirimu telanjang tidur bersanding dengan wanita cantik Dan biarlah anak murid Ceng Siapai menyaksikan teingkah laku gurunya yang tak senonoh Sebagai seorang ketua dari sebuah partai yang ternama sudah tentu Cenghun harus menjaga gengsinya Ia tak mau dirinya dipergoki dalam keadaan yang begitu amat mimalukan Akhirnya tiada jalan lain daripada menerima syarat yang diajukan si Nona Ia menghela nafas, ujarnya, baiklah, buka duyu jalan darahku, baru nanti akanku bantu mengobati lukamu Nona itu tertawa girang, ucapanmu itu terbalik Engkau yang mesti lebih dulu mengobati lukaku, baru aku dapat membuka jalan darahmu Pinco percaya ucapan Nona tanpa ragu lagi ketua Ceng Siapai itu segera mengambil sebuah botol kumala dan menuang dua butir pil putih Minumlah pil ini untuk menenangkan darahmu Setelah itu baru minum obat penyembuh luka Tanpa ragu-ragu lagi Nona itu terus menelan kedua pil itu Sambil pejamkan sepasang matanya, ia berkata di dalam telaga darah itu Tersimpan harta pusaka yang tak ternilai dan obat-obat yang mujijat dari lohian Tiba-tiba Nona itu mim buka mata Dua titik air mati menetes turun Dengan nada yang penuh haru, ia berkata Cobalah pandang aku dengan seksama Apakah aku ini cantik atau tidak? Perubahan sikap Nona itu, sukar diduga pertanyaan semaca M itu Tidak pernah diduga Cenghun Totiang Hanya karena pertanyaan itu ditanyakan dengan nada mesra Menyebabkan Cenghun Sungkan menolak Dipandangnya lah wajah si Nona Wajahnya cantik berseri Pada raut wajahnya yang berkulit putih, alis hitam mekar, bola matu bersinar dan bibir merah merekah Dalam keadaan luka yang separah itu, masih wajahnya tetap menampilkan kecantikan dari bunga yang mikar di musim semi Nona memiliki kecantikan yang sukar dicari tandingannya Akhirnya Cenghun Totiang berseru perlahan Nona itu tersenyum rawan, sekali aku tinggalkan benggak atau berani mengkhianati guruku Dalam waktu tiga bulan, wajahku yang cantik ini segera akan lenyap dan berganti dengan wajah seorang nenek yang penuh keriput Nona masih muda, bagaikan bunga mulai mekar Bagaimana dalam beberapa hari saja dapat berubah mesin jadi seorang nenek tua? Justeru itulah yang hendakku beritahukan kepada Mupinso bersedia mendengarkan Kakek guruku lohian itu, walaupun dipuja sebagai manusia luar biasa Tapi kepandainnya selalu meninggalkan bencana besar pada manusia Sebagai pewaris dari kakek guru, guruku pun memiliki kepandain ilmu obat-obatan Tetapi guru seorang yang penuh kecurigaan Sekalipun terhadap diriku yang sudah menjadi muridnya sejak kecil Tapi dia tak mau percaya seluruhnya Untuk itu ia punya rencana menundukkan murid-muridnya Kami diberinya minum semaca empil Menurut katanya pil itu dapat merubah wajah kami menjadi cantik Dan memang benar Setelah minum obat, kulitku menjadi lebih halus Wajah bertambah cantik sekali Tetapi sebenarnya kami telan terminum racun Setiap tiga bulan harus minum obat itu lagi Jika tidak wajah kami akan layu dan mie ngeri putua Cenghut termenung beberapa saat Ujarnya memang dalam minum obat-obatan Hal itu bukanlah mustahil Ketika suhu mim beritahu hal itu Kami berempah saudara seperguruanku tak percaya Kami anggap suhu hanya menger tak untuk menakut-nakuti muridnya Aku dan Sam Moai, Si Moai, karena masih kecil Sekalipun tak percaya tetapi tetap mie minum obat itu Hanya Toa Suci kami diam-diam telah menyimpan obat itu dan tak digunakannya Bicara sampai di sini, napas Nona itu mim buru keras sehingga tak dapat mie lanjutkan kata-katanya Saat itu tampaknya Cenghut yang tertarik akan penuturan si Nona Maka bertanyalah ia dengan serentak Apakah Toa Toa Suco itu segera berubah menjadi seorang nenek tua? Dengan metuk kepala sendiri ku saksikan bagaimana wajahnya yang semula segar seperti bunga mekar itu Tiba-tiba berubah layu pucat dan penuh dengan kuahiput-keriput Kemudian kulitnya pun berubah menjadi kuning kehitam-hitaman Toa Suci gugup dan buru-buru menelan obat itu Setelah minum obat, apakah wajahnya muda kembali tanya Cenghaun? Tidak Sekalipun sudah mie minum habis obat itu semua, wajahnya tetap layu dan tak dapat menjadi muda lagi Karena kehilangan kecantikan fa, Toa Suci menangis sampai sehari semalaem Mengapa suhumu tak mie nolongnya? Mengapa tidak sahut si Nona? Toa Suci mengajak kami bertiga menghadap suhu Dengan berlutut dan meratap-ratap kasihan sampai setengah hari Toa Suci mi mohon ampun kepada suhu tetap Suhu tetap diam saja Karena putus asa Toa Suci mengambil keputusan bunuh diri Pada detik-detik terakhir, ia masih sempat berpesan dan minta kepada kami bertiga Supaya mengenangkan wajahnya yang dahulu Seorang gadis yang cantik kemudian tiba-tiba berubah menjadi seorang nenek yang jelek Sudah tentu menderita goncangan batin yang hebat, kata Cheng Hun Tot Yang Nona baju merah mi mandang kepada ketua Cheng Siap itu Ujarnya pula, walaupun menerima pesan Toa Suci Tetapi yang mi bekas dalam kenangan kami bertiga saudara Hanyalah Toa Suci yang berwajah buruk Sesungguhnya Toa Suci seorang yang baik budi Ketika masih hidup, Toa Suci mi imbing-bing kami bertiga supaya hidup rukun dan tolong menolong Tetapi sejak ia meninggal, kami bertiga menjadi terpecah melah Masing-masing berusaha untuk mengambil muka pada suhu Dengan demikian lambat laun persatuhan dan ikatan persaudaraan kami bertiga menjadi renggang Tampaknya kedua sumo aiku itu menghormati aku Tetapi, dalam hati mereka, mengandung dendam kebencian kepada aku Jika mungkin, masing-masing menginginkan supaya yang lain dihukum mati oleh suhu Di antara sesama saudara seperguruan mengapa harus saling bunuh mi bunuh Celaka mencelakai kata Cheng Hun Tot Yang Nona Baju Merah melanjutkan pula ceritanya Sejak Sam Sumoai mi imbantu kekasihnya lolos dari benggak Hal itu diketahui dan dilaporkan J. Sumoai kepada suhu Sejak peristiwa itu, hubungan kami bertiga makin mi buruk Sam Sumoai memang paling disayang suhu Tetapi karena berani mi imbantu pemuda itu Suhu menjatuhkan hukuman suruh dia loncat ke dalam perut gunung berapi Kini keempat saudara seperguruan itu Hanya tinggal aku dan J. Sumoai berdua Sepasang matu nona itu tiba-tiba mi mancarkan sinar dendam kebencian yang menyala-nyala Ujarnya pula Kemudian J. Sumoai yang berhati penuh dengki dan insinyuri hati itu Tumpahkan kedengkiannya kepada aku Di hadapan suhu ia semburkan lidahnya yang bersicun untuk mencelakai diriku Ia mengatakan kepada suhu bahwa aku di Amdia M. telah bersekongkol dengan Sam Sumoai untuk berontak Selakanya, suhu percaya saja Suhu juga mencurigai aku Maka aku diperintahkan supaya tinggal di sini dan melakukan penyelidikan ke gereja Siaulim S.I. Suhu tak menetapkan berapa lama aku harus pulang dan tidak pula memberi obat pil lagi Padahal, menurut peraturan, kira-kira sebulan lebih sedikit Aku harus minum obat itu lagi Jika tidak, ah! Oleh karena itu maka engkau ingin lekas-lekas masuk ke telaga darah Mencari peninggalan lohian agar engkau dapat menjaga kecantikan wajahmu Bukan seru Cenghun Totiang Jika tidak mim punya tujuan, masakan aku berani menempuh bahaya sedemikian besar? Dengan tak sengaja, kebetulan pernah ku dengar suhu mengatakan bahwa kakek Guru lohian telah mim buat lima butir pil mukjizat Hanya pil mukjizat itulah yang dapat menghindarkan kami dari bencana pil pengawet muda dari suhu itu Cenghun mengeluarkan dua butir pil dan diberikan kepada Sinona Cobalah engkau menelan pil ini dan kerahkan pernafasan Rasakan apakah lukamu bertambah baik atau tidak Pinco percaya pil buatan Ceng Xiapei ini tentu dapat mengobati lukamu Tetapi daya kekuatannya tergantung dari tinggi rendahnya Iwekeng seseorang Begitu menyambut pil, Sinona terus menelannya Katanya, sekalipun lukaku parah, sekali asal aku dapat beristirahat selama tiga hari tentu akan sembuh Yang penting sekarang ini adalah keputusanmu Engkau setuju atau tidak bersama-sama aku mencari pusaka itu ke telaga darah Ia berhenti dan berpaling ke arah Tabib Gan Lengpoh Dunia persilatan mengatakan bahwa dia mim punya hubungan guru dan murid dengan lohian Oleh karena itu hendakku bawanya serta ke sana Ceng Hun tertawa dingin, sekian lama Nona berbicara tentang telaga darah Tetapi apakah Nona tahu letak tempat itu? Mengapa tidak sahut Nona itu? Mungkin dalam dunia hanya aku seorang api yang tahu tempat itu Hektometer, jika tak mim punya pegangan, masakan aku berani bicara sembarangan? Ceng Hun tertarik juga Jika Nona dapat mengatakan sehingga menimbulkan keyakinan Pinco-Pinco pasti akan mim memani Nona ke sana katanya Soal itu menyangkut nyawaku, bagaimana aku berani bergurau sahut si Nona Kemudian ia mengeluarkan sehelai peta sutra Katanya, silahkan engkau milihatnya Ceng Hun berkilat-kilat mim mandangnya Pinco memang pernah mendengar tentang peta itu Kabarnya peta itu memang ciptaan lohian Entah asli atau tidak Eh, kalau sudah lama miliki peta itu Mengapa sejak dulu Nona tidak mencari ke sana? Si Nona tertawa dingin HMM jika dari dulu peta itu sudah di tanganku Dunia persilatan tentu tak seperti sekarang keadaannya Nona bicara benar sahut Ceng Hun Toti yang terus mimandang peta itu dengan lekat Sebuah peta yang penuh dilingkari dengan silang-silang garis hitam Ada yang tebal ada yang tipis sepintas pandang seperti benang ruwet Di tengah peta itu terdapat sebuah titik putih dan beberapa deret huruf yang berbunyi Tiga puncak melingkup pusaka lima binatang ganas menjaga pilangin jahat, hawa mimbara Terjal, peluh, penuh bahaya rahasia besar zaman purba Dilarang sembarang mengangkara berarti masuk telaga darah Jangan penasaran remuk binasa Apakah peta itu benar ditulis lohian Tanya Ceng Hun beberapa saat kemudian Sudah tentu sahut si Nona Jika lain tak mungkin dapat menulis angkaian kata-kata yang sehebat ini Cepat-cepat menyimpan peta itu lagi lalu bertanya Apakah sekarang kau percaya keteranganku? Sekalipun punya peta, tapi tetap belum jelas di mana letak tempat itu Apakah kita harus mencari kesegenap penjuru dunia? Bukankah seperti orang mencari jarum di dalam laut? Sahut si Nona baju merah dengan tanda sebelum mendapatkan peta ini Memang aku tak tahu di mana letak telaga darah itu Dan aku pun tak percaya akan desas-desus itu Tapi setelah memiliki peta ini Percayaanku timbul sepenuhnya Bukan saja di dunia memang terdapat tempat yang disebut telaga darah Pun tempat itu aku paham letaknya Maka dalam usaha mencari tempat itu Aku mempunyai keyakinan tentu berhasil Agaknya Cenghun tertarik oleh kata-kata Nona itu Serunya, dimanakah tempat itu? Ini? Ah, asal kau setuju untuk membantu aku Tentu akanku bawa kamu ke sana Cenghun toti yang katupkan mata Katanya sesaat kemudian Ah, hatiku yang setenang air telah Nona aduk-aduk Tekiranya kalau dua hal nama dan keuntungan itu Benar-benar suatu hal yang menguasai hati manusia Sebelum Muk S.W.A. meninggal Suhu pesan kepada Pinto Agat Di dalam menghadapi persoalan yang pelik Harus menimbang sampai masak Baru Mi mutuskan kasihlah waktu Untuk Pinto Mi mikirkan hal itu Baru nanti Pinto dapat memberi keputusan setuju atau tidak Tak perlu banyak pikir Tuh kasih Nona Keadaan saat ini tak Mi benarkan Engkau harus banyak pikir lagi Yang kita hadapi adalah dua pilihan Antara hidup dan mati Tetapi ketua Ceng Xiapei itu tetap pejamkan Matu dan tak menghiraukan kata-kata Si Nona Keadaan dalam lembah itu hening senyap Ketika Siona berpaling Mi mandangan lengpoh Ternyata Tabib yang pikirannya berubah gelap itu Tengah Mi mandangnya juga dengan terlongong-longong Si Nona terkesiap Ia agak heran melihat pancaran Matu Tabib itu Jika beberapa waktu tadi tampak berkeliaran seperti Mi beringas Tetapi saat itu Matu si Tabib mulai tenang dan Mi mancarkan sinar Huh, apakah kesadaran orang itu dapat pulih kembali diam-diam Ia Mi batin Serempak Mi mungut pedang di tanah Matu Nona itu berkilat-kilat Mi mancarkan sinar pembunuhan Sekali mulut Cenghun mengatakan tak bersedia pergi Ia segera akan menabasnya Setelah itu Siu Lam, Hian Song dan Gan Leng Po akan dibunuh semua Tiba-tiba tampaknya mulut Cenghun Toti yang merekah senyuman dan matanya terkatup terbuka lalu dipejamkan lagi Serunya, Pinco Mi luluskan permintaanmu Nona itu menyambut dengan tertawa dingin Memang sudah kuduga engkau tentu Mi luluskan Eh, bagaimana engkau dapat menduga begitu Cenghun Toti yang heran Kalau tak percaya bahwa seseorang itu tak sayang akan jiwanya Tanda petik Cenghun mendengus dingin Pinco Mi beranikan diri Mi langgar anggapan umum Untuk Mi luluskan permintaan Nona mencari telaga darah itu Tetapi tujuan kita masing-masing berbeda Dalam hal apa? Tujuan Pinto itu pertama Untuk mengungkap rahasia yang menyelimuti diri lohian agar dunia persilatan mengetahui keadaan yang sebenarnya Dan kedua, dan benda-benda peninggalan lohian itu Pinto hendak meyakinkan tentang ilmu obat-obatan untuk menolong umat manusia Nona itu tertawa Hektometer, semudah itukah? Baik jika nanti menemukan resep-resep tentang pengobatan tentu akanku serahkan kepadamu Nah, seharusnya engkau Mi buka jalan darahku yang masih tertutup ini Kata Cenghun Bagaimana aku dapat Mi percayaimu? Mendengar itu merahlah wajah Cenghun Sekali Pinto Mi luluskan, tentu takkan menyesal Jika engkau masih begitu banyak kecurigaan Perlu apa minta Pinto meluluskan permintaanmu? Nona itu tertawa Mengapa engkau ribut-ribut? Dalam hidupku, kecuali Toa suciku yang sudah meninggal itu Aku tak pernah Mi percaya orang lagi Bukankah kita baru saja kenal apakah engkau hendak Mi maka esa aku supaya percaya penuh kepadamu? Kret, sekonyong-konyong Nona itu gerakan pedangnya Mi mapas rembut Cenghun yang panjang Ketua Ceng Siap itu menyadari bahwa Nona itu sudah hampir separoh sembuh dari lukanya Jika ia menangkis, tentu akan terbunuh Maka ia diam saja Nona itu tertawa Sekarang tentu tiada orang yang mengenali dirimu lagi Cenghun toti yang hanya menghela nafas Tentunya sekarang engkau mau membuka jalan darahku Nona itu gelengkan kepala Tidak, masih ada dua buah syarat lagi Setelah engkau meluluskan barulah ku buka jalan darahmu Katakanlah Sebelum masuk ke telaga darah itu Jangna mengatakan hal itu kepada siapapun juga Cenghun kerutkan dahi, sahutnya Baiklah lalu yang kedua Selama dalam perjalaan Engkau harus menurut perintahku Bersumpahlah lebih dulu bahwa engkau akan mentaati kedua syarat itu Baru ku buka jalan darahmu Bagaimana sumpah yang harus ku lakukan Masakan bersumpah saja harus perlu aku ajarkan Kata Cenghun Seumur hidup, pintu selalu pegang kata Belum pernah orang tidak percaya padaku Apalagi suruh aku bersumpah Kali ini engkau harus melanggar kebiasaan itu Si Nona Baju Biru tertawa Engkau harus bersumpah begini Cenghun Toti yang ketua Ching Siapai dengan ini Bersumpah akan menurut permintaan dari Ba Anggau Jika sampai melanggar Biarlah ditumpas oleh langit dan bumi Cenghun Toti yang merenung beberapa saat Akhirnya ia melakukan sumpah itu juga Ba Anggau tertawa gemerincing Sejak saat ini kita berdua menjadi sababat yang saling mim bagi suka dan duka Adalah karena keadaan mimak sama Kapintun melakukan hal ini Tetapi kerjasama kita ini hanya terbatas sampai pada mencari pusaka itu Urusan telaga darah sudah selesai Kita kembali ke jalan masing-masing Jika hendak mimak KSA Pintun menyertai engkau berkecimpung dalam debu kotoran dunia Pintun lebih baik mati sekarang saja Bi Anggau tertawa Sejak dahulu kalah sampai sekarang Entah berapa banyak orang gagah yang jatuh dalam lembah asmara Aku tak percaya kalau engkau seorang manusia yang berhati baja Jika engkau yakin takkan terpengaruh oleh kecantikanku Setelah peristiwa telaga darah selesai Tentu ku bebaskan engkau kembali ke asalmu lagi Nada nona itu sangat yakin sekali seolah-olah orang sudah berada di dalam genggamannya Setelah tertegun sejenak Ia turunkan pedangnya dan berkata dengan nada yang lembut Lekas kerahkan hawa murni Akanku buka jalan darahmu itu Dan mulailah nona itu menutup dan mengurut jalan darah Cheng Hun yang yang tertutup Ketua Cheng Sia Pei itu meramkan matu dan kerahkan peredaran darahnya Serangkum hawa harum mimbaur hidungnya terus menyusup ke dalam hati Dan telinganya menangkap suara hembusan napas yang halus Sejak kecil Cheng Hun sudah masuk menjadi amaem Sekalipun sudah mimiliki latihan yang kuat Tetapi pada saat itu taurung hatinya berguncang keras Untunglah buru-buru ia menyadari apa yang telan terjadi dan segera tenangkan semangatnya Kira-kira seperminum teh lamanya Barulah jalan darah yang tertutup itu mulai lancar lagi Jalan darahmu sudah lancar Lekas kerahkan peredaran darah dan marilah kita lekas berangkat Tiba-tiba Ba Ang Go berseru Cheng Hun Mi lakukan perintah itu Ternyata lukanya memang sudah normal kembali Beberapa saat kemudian barulah Ia Mi buka mata Bagaimana dengan kedua anak muda itu tanyanya seraya Berpaling Mi mandang ke arah Siu Lem dan Hian Song Lebih baik dibunuh saja daripada menimbulkan bahaya di kemudian hari sahut Ang Go Cheng Hun terkesiap Diam Ia Mi mbatin nona itu terlalu ganas sekali Apa yang dia katakan tentu dilaksanakan Saat itu kedua anak muda itu sedang dalam keadaan tidak berdaya Jika nona ini benar-benar bertindak Mereka berdua tentu binasa Jika ku tentang kemungkinan nona itu malah akan marah Lebih baik ku gunakan siasat untuk melindungi kedua pemuda itu Ia segera tertawa hambar Dalam perjalanan ketelaga darah kali ini Kita tentu akan menghadapi banyak bahaya Kedua anak muda itu Mi miliki kepandayan yang tinggi Jika dapat membawa mereka ikut serta tentu dapat membantu usaha kita Ang Go termenung beberapa saat Kemudian katanya Mi bawa mereka Mi mang dapat Mi beri bantuan kepada kita Tetapi jika mereka tersadar dan tak mau tunduk Tentu akan menimbulkan banyak kesulitan Ah ketua Beng gak mahir sekali dalam ilmu racun Tentunya engkau juga Mi bekal obat yang dapat Mi buat kesadaran pikiran mereka Ba Ang Go tersenyum Sayang obat itu sudah habis Tetapi aku mempunyai daya agar mereka tak dapat melawan lagi Dengan kera bagaimana Ang Go berbangkit dan mengeluarkan seutas tali sebesar jari kelingking Hendak kuikat mereka lalu ku tutup jalan darah lengan kanannya Kemudian ku paksa mereka minum obat racun Tak mungkin mereka dapat melawan lagi Karena ku hatir kalau mencegah dapat menimbulkan kecurigaan Nona itu Maka Cheng Hau diam saja Ang Go segera mengikat lengan siulem dan lengan kiri Hiansong Kemudian ia berpaling ke arah Gao Leng Noh dan berkata seorang diri Dia pun harus diikat juga Bagus, kalau diikat bertiga Tentu sukar merontah lagi seru Cheng Hun Totiang Tapi tali itu begitu kecil Apakah mampu membuat Mirka tak berdaya? Ang Go tertawa Tak apa Tali ini bukan sembarang tali Sekalipun ditabas dengan pedang pusaka Tak nanti putus Dengan cepat ageng Go telah memikat Ketiga orang itu jadi satu Setelah itu ia berdiri dan berkata Mari, kita berangkat Ia mengeluarkan obat pemunah dan disusupkan ke hidung siulem dan Hiansong Kemudian menutup jalan darah kedua anak muda itu Terdengar Hiansong menghela nafas dan ia sadar lebih dulu Oleh karena jalan darah sengsi Hian kawannya sedah terbuka Maka dia memiliki perasaan yang lebih tajam dan orang biasa Begitu ia membuka mata Cepat-cepat ia duduk Tiba-tiba ia mendengar suara ketawa dai dari arah belakang Milanda serangkum hawa dingin ke arah kedadanya Hiansong memiliki inrah dan reaksi yang luar biasa cepatnya Sambil duduk ia melambang ke atas dan tamparkan tangan kanannya ke belakang Tapi auh, ia mengeluh karena tangan kanan terasa sakit sekali Kini baru ia menyadari bahwa lengan kirinya telah ditutup orang dan diikat Mau tak mau darah itu jatuh terduduk lagi Ketika mengamati, ternyata leher dam lengan kiri diikat oleh seutas tali dan dihubungan dengan tubuh siulem Dan karena gerakan Hiansong itu maka siulem pun terbangun perlahan-lahan anak muda itu Mim buka matanya Sejak beberapa waktu mengalami peristiwa-peristiwa yang bebat Siulem memiliki pandangan yang luas tentang bencana-bencana yang terdapat dalam dunia persilatan Dalam menghadapi sesuatu, ia dapat bersikap tenang, tidak lekas-lekas ketakutan Lebih dahulu ia mi mandang kesekelilingnya Lalu pelahan-lahan duduk, dipandangnya Hiansong dan menghela nafas pelahan Ujarnya, kapan engkau datang? Pertanyaan singkat itu penuh bernada keharuan Belum Hiansong menjawab Anggero sudah menyeletuk, bahu kanan kalian telah kututuk dan kuikat kalian dengan tali ulat sutra Ikatan pengecang tali tepat pada jalan darah yang kututuk Asalku tarik tali itu, lengan kiri kalian tentu lunglai Meskipun kalian mempunyai sepasang lengan, tetapi seperti lumpuh Siulem alihkan pandang matanya kepada murid kedua dari benggak yang bernama Bu Anggero itu Apa maksudmu mencelakai kami berdua tegur siulem? Engkau keras kepala sekali sahut Anggero, jika mau Saat ini dapat ku bunuh kalian berdua Bunuhlah Mati lebih enak daripada menderita siksaan begini, jawab siulem Anggau tertawa, ah, kali ini engkau salah duga Nona menyadari bahwa dalam perjalanan mencari pusaka ketelaga darah, tentu akan menghadapi berbagai bahaya Maka kalian diminta untuk ikut mim bantu ke sana Begitu sudah masuk ke dalam tempat itu, kalian tentu akan dilepaskan Tiada lain pilihan lagi, harap kalian menimbang semasak-masaknya dan mengambil keputusan seru Cenghun Totiang Siulem terkesiap Rasanya ia tak asing dengan nada suara orang itu Tetapi ia lupa entah di mana Kiranya setelah jubah dan rambutnya digunduli Di Anggau, Cenghun Totiang benar-benar bersalin menjadi seorang manusia baru Seorang ketua sebuah partai persilatan yang termasyur Saat ini keadaannya sungguh mengenaskan Sekarang tak dapat mengenal Cenghun Totiang Tetapi dia M.D.M. Siulem dapat mengerti ucapannya Akhirnya ia memutuskan Ia harus berani menerama kenyataan saat itu Dan ikut serta pada mereka Mudah-mudahan dalam perkembangan selanjutnya Akan muncul kesempatan di mana ia dapat merubah keadaannya Ba Anggau girang karena Siulem memutuskan Nona itu tak sampai hati untuk memberi kedua anak madi itu racun pembius lagi Lebih baik kita segera berangkat Cenghun menyeletuk dan bahkan terus berbangkit Karena melihat Siulem tak mengadakan perlawanan Hiansong pun tak mau berontak Apakah kita akan mengikuti perjalanan mereka Tanyanya bisik-bisik Siulem banyak mengangguk Bagi Siulem, bahaya yang dihadapinya saat itu Bukanlah bahaya yang luar biasa Ia pernah menghadapi bahaya yang jauh lebih hebat dari keadaan saat itu Yang penting, selama masih dapat memelihara jiwa Tentulah masih ada harapan untuk meloloskan diri Sekalipun lengannya tertutup, tetapi tenaganya masih utuh Dan lagi pula ia pun tertarik juga akan kepergian Anggau ke telaga darah Belum berapa lama keempat orang itu tinggalkan lembah Muncul rombongan Tai Isiansu dengan Tekcin, Ciok Semkong, Cao Yanhui, Tiogan dan lain-lain ke lembah situ Karena menunggu sampai sekian lama Belum juga Cheng Huntot yang munculnya dari lembah Cao Yanhui segera kembali masuk ke dalam gereja Dan melaporkan hal itu kepada Tai Isiansu Dalam peristiwa yang sepenting itu Tak berani Tai Isiao Su bertindak seorang diri Segera ia mengundang Tekcin, Ciok Semkong untuk berunding Dan oleh karena hal itu menyangkut partai Cheng Siaphei Maka Tai Isiansu pun mengundang mereka Tiogan mewakili gurunya Dalam pertemuan itu Cao Yanhui segera menuturkan peristiwa Cheng Huntot yang menyelidiki ke dalam lembah Tetapi saat itu tak kunjung muncul lagi Mendengar gurunya lenyap Tiogan serentak menyatakan hendak Mi masuk ke lembah itu Setelah ketemu batunya Sesungguhnya Ciok Semkong tak berani gegabah lagi Tetapi ia malu kalau mengunjuk sikap ketakutan Ia ikut juga Tai Isiansu menjaga gengsi gereja Siow Lim Si Jika ia tak berniat ikut masuk ke lembah Selain menyesal terhadap Cheng Huntot yang pun Ia khawatir partainya gereja Siow Lim Si akan ditertawakan orang Akhirnya ia pun bersedia turut Demikian halnya dengan Tong Soh Tekcin Walaupun dalam hati tak senang akan peribadi Cheng Hun Tetapi karena sekalian orang akan pergi ke dalam lembah Ia pun terpaksa ikut juga Karena mencemaskan keselamatan suhunya Tiogan Mi MP Lopori menerjang ke dalam lembah Dan ketika melihat pemuda itu tak kurang suatu apa Ciok Semkong dan kawan-kawannya segera masuk ke dalam lembah Kiranya obat bubukan yang dipasang di mulut lembah oleh Anggau Telah berhamburan lenyap karena dihembus angin Itulah sebabnya maka rombongan Tai I tak menjumpai barang sebuah bahaya apapun Karena rumput dalam lembah itu tumbuh setinggi pinggang orang Tiogan khawatir kalau musuh bersembunyi di situ Maka ia cepat mencabut pedang dan mimbabati rumput-rumput itu sambil berteriak mimanggil suhunya Tetapi hanya kumandang suaranya yang bergemuruh dari empat penjuru Kata Tai I Sian Su, lembah tandus ini luasnya belasan tombak persegi Cheng Hun Tzu Hang tentu sudah mendengar Panggilanmu itu sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa Cheng Hun kemungkinan besar tentu terancam bahaya Tetapi ia sungkan untuk menyampaikan berita duka itu Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, terpaksa Tai I Sian Su tak melanjutkan ucapannya Ketua Siaulim SI pun sependapat Rumput-rumput liar yang setinggi perut manusia itu segera dibabati sampai bersih Pada saat Tai I Sian Su gunakan tongkatnya untuk bantu menyingkap gerumbul rumput Tiba-tiba sebatang pedang milayang ke udara dari gerumbul rumput Dengan tangkas, Chiok Sem Kong menyambut pedang gelap putu Sedang Tiogan terus loncat ke muka diikuti Tai I Sian Su Tong Soh Tek Chin Di samping sebuah batu besar, rumput-rumput banyak yang rebah Rambut kepala dan rambut jenggot berhamburan di atasnya Tiogan berjongkok mi meriksa gerumbul rumput di balik batu besar itu Tai I Sian Su dan Chiok Sem Kong pun menghampiri Dilihatnya anak muda dari Cheng Sia Pei itu tenang mi meriksa dengan teliti tanah sekitar batu besar itu Apa yang kau lihat tegur Tek Chin? Murid Cheng Sia Pei itu berbangkit perlahan-lahan Sahutnya, syukurlah guruku belum tertimpa bahaya Dari mana kau tahu tanya Chiok Sem Kong Di bawah batu itu suhu telah tinggalkan pertandaan rahasia dari partai kami Sudah tentu ku ketahui artinya, sahut Tiogan Dalam tanda rahasia itu, selain mengatakan tak menderita bahaya Apalagi yang guru si Chu berikan kepada si Chu tanya Tai I Sian Su Suhu mim beri petunjuk kemana ia pergi Kalau begitu, baiklah kita segera menyusulnya, kata ketua Siow Lim Si Tian Che To Tiang mendukung pernyataan Tai I Sian Su itu Dalam pada mim beri petunjuk arah yang ditujunya itu Suhu pun menyelipkan beberapa patah kata-kata rahasia Apakah itu? Lekas katakan Hektometer, engkas seorang anak muda Tetapi mengapa sudah menuntut kebiasaan menyimpan rahasia tegur Chiok Sem Kong Mengingat keadaan gurunya terpaksa Tiogan menekan kemarahannya Kembali ia berjongkok dan mimer iksa lagi beberapa jenak Setelah itu ia menerangkan, dalam pesan rahasia itu Suhu mengatakan bahwa rombongan yang akan menyusulnya jangan lebih dari lima orang saja Apa sebabnya seru Tek Chin? Maaf, dalam hal ini, Wampo tak mengetahui apa yang dimaksudkan, jawab Tiogan Mendengar penyahutan itu, tiba-tiba Tian Che To Tiang tertawa nyaring, bagus Setiap langkah dan gerak-gerik Cheng Hun To Heng, tampaknya disertai dengan perhitungan Tai Isian Su, Chiok dan Tek berdua locian pual, serta Kento Yu, Pinto dan orang yang menunjukkan jalan Bukankah tepat sekali berjumlah enam orang? Bukankah Cheng Hun To Tiang bermaksud agar kita jangan mimbawa serta anak-anak murid? Benar, kata Tai Isian Su, memang Cheng Hun To Heng seorang yang cermat Dia tentu memperhitungkan kekuatan orang yang hendak dikejarnya itu Masakan kita menurut perintahnya saja Chiok Saem Kong menyeletuk Bukan begitu, cepat Chow Yan Hui menanggapi Dengan metu kepala sendiri ku saksikan bahwa Cheng Hun To Yu itu Masuk ke dalam lembah Jika dia mengajukan permintaan ini, tentulah bukan tiada dasarnya Rasanya apabila kita bernam menyusul, sekalipun berhadapan dengan musuh tangguh Tentu dapat mengatasi juga Eh, bukan aku takut Tetapi dengan menuruti petunjuknya Bukankah kita akan kehilangan harga sebagai ketua partai persilatan bantah Chiok Saem Kong? Tian Che To Tiang dari partai Kun Lun Pei mendukung Chow Yan Hui ketua Tia M Jong Pei Ia menyatakan bahwa pada saat itu hendaknya dengan menonjolkan kedudukan diri masing-masing Dia percaya Cheng Hun tentu sudah memperhitungkan kekuatan lawan Juga Tai Isian Su mendukung Akhirnya Chiok Saem Kong terpaksa mengalah Kemudian ia menatap Tiogan dan berseru dengan nada bengi surusan ini penting sekali Harap engkau jangan main-main Sandi rahasia dari partai ku, masakan aku tak tahu Harap lo Chiampo jangan sangsi, sahut anak muda itu Tai Isian Su mengusulkan supaya segera berangkat saat itu juga Dan larilah Tiogan menurut arah petunjuk yang diberikan suhunya setelah Mi mesan kepada dua orang padri Tai Isian Su segera menyusul Rupanya Tiogan tak mau unjuk kelemohan di hadapan para Chiampo dan ketua partai-partai persilatan Ia kerahkan tenaga lari sekencang-kencangnya Dalam beberapa kejap saja, dia sudah mencapai jarak 20 li Rupanya Chiok Sim Kong masih Mi mendaem rasa tak puas terhadap partai Cheng Xiapei Berhenti dulu, tiba-tiba tokoh tua Suat Sanpei itu berseru kepada Tiogan Apakah selama dalam perjalanan ini engkau masih menemukan tanda rahasia dari gurumu? Tiogan berhenti dan berpaling, tidak Tetapi Wampuwe percaya tentu tidak salah jalan Tanda rahasia yang ditinggalkan suhu itu, jelas sekali Yang salah adalah Lo Chiampo mengapa tak mengerti tanda-tanda itu Karena masih muda, Tiogan masih berdarah panas dan tak tahan lagi mendengar ucapan tokoh Suat Sanpei itu Karena tak menduga, Chiok Sim Kong tertegun Tetapi karena Tiogan dapat mengatur kata-katanya sedemikian rupa Ia tak berbuat apa-apa untuk menumpahkan kemarahannya Ia menghantam sebuah batu besar Boom! Puncak batu yang menonjoel, berhamburan ke empat penjuru Tekcin kerutkan kening Ditatapnya Tiogan dengan segera dan berserulah Ia dengan nada dingin Nanti apabila bertemu dengan Cheng Hun To Tiang, tentu akan kutegurnya mengapa dia mi manjakan muridnya menjadi liar Ah, mengapa Lo Chiampo berdua meladani seorang anak muda Tiba-tiba Chow Yan Hui mi nyesali Tampaknya ketua Tiam Jong Pei itu mi mempunyai kesan baik terhadap Cheng Hun Dalam ucapannya seolah-olah ia mi lindungi Tiogan Tai Isian Su cepat alihkan pembicaraan dan mi minta penjelasan Tiogan Kalau tiada melihat tanda rahasia Cheng Hun To Tiang, bagaimana akan mencari jejaknya? Tiogan merenung beberapa saat Kemudian berkata dengan nada bersungguh Harap Lo Chiampo sekalian Sudimim percayai Wampo Jika Wampo salah dan mengecewakan Lo Chiampo Wampo bersedia bunuh diri di hadapan Lo Chiampo sekalian Omi Tohut Tak perlu Si Chu melakukan hal itu seru Tai Isian Su Tiogan tidak menyahut, ia melanjutkan perjalanan lagi Kira-kira 10 li jauhnya tibalah di mulut jalan gunung Tiba-tiba ia berjongkok lagi di bawah sebatang pohon Xiong dan Mimer Iksa dengan teliti Apakah menemukan tanda rahasia dari guru melagi seru Tian C. To Tiang?